Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Dimana beliau menyindir Seorang pemimpin yang lupa Yang membesarkannya Kalimat yang disampaikan Pak Ahmad Muzani ini Menyindir seseorang Tetapi Pak Ahmad Muzani tidak menyampaikan Siapa yang disindir Tetapi kalau kita melihat teman-teman Dalam perkembangan politik terkini Ada sosok Anis Baswedan Yang kemarin pada waktu Pilgub DKI Jakarta Itu didukung oleh Partai Gerindra Namun demikian teman-teman Kalau kita flashback ke belakang Juga ada nama Yaitu Jokowi Ahok Yang didukung Gerindra Di Pilgub DKI Jakarta Dan menjadi Gubernur DKI Jakarta Pada waktu itu Itu juga didukung oleh Partai Gerindra Namun kemudian Di 2014-2019 Ini bertarung antara Pak Prabowo Dengan yang didukung pada waktu Mencalonkan diri menjadi calon Gubernur DKI Jakarta Yaitu Pak Jokowi Lalu siapa teman-teman Sindiran yang ditujukan oleh Ahmad Muzani Terkait pemimpin yang lupa yang membesarkannya itu Karena jelas-jelas Kalau kita lihat Pak Anis Baswedan belum menyatakan sikapnya Apakah akan maju di 2024 atau tidak Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil dari CNN Nasional teman-teman Sekjen Gerindra Sentil pemimpin Tak punya adab Lupa yang membesarkan Nah ini siapa teman-teman Sindiran yang Dilontarkan oleh Sekjen Partai Gerindra Ditujukan kepada siapa Kritikan tersebut Sekertaris Jenderal Atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani Melempar sindiran Terhadap tokoh yang lupa Kepada yang telah Membesarkan namanya Di dunia politik Kendati demikian Dia tak mengatakan secara gamblang Tokoh yang ia maksudkan Ahmad Muzani mengatakan Para tokoh politik di Indonesia Jarang sekali menyampaikan terima kasih Baik kepada orang Maupun partai politik Parpol yang telah Membesarkannya Di Indonesia Jarang sekali politik kita Yang menunjukkan Berterima kasih Terhadap orang yang telah Membesarkannya Dalam tradisi politik kita Terima kasih adalah Suatu yang langka Jarang dijumpai Sepertinya ini Menjadi suatu hal Yang mahal Kata Muzani Dalam keterangannya Minggu 26 Juni 2022 Tokoh yang dimaksud Tambah Muzani Justru bersaing Dengan parpol Yang membesarkannya Demi mendapatkan Jabatan tertentu Orang yang dibesarkan Partai Justru bersaing Dengan partai Yang membesarkannya Bersaing Demi jabatan-jabatan Adab politik kita Telah dijauhi Oleh pelaku politik kita Imbuh dia Para pemimpin di Indonesia Menurut Muzani Seharusnya Kembali Kepada adab Seperti yang diajarkan Oleh orang tua Dan para pemimpin Terdahulu Adab pun Sikap berterima kasih Dia sebut Cara mencari Keberkaan Untuk kebaikan Membangun bangsa Dan membanggakan Sosok terdahulu Adab dan akhlak Berterima kasih Merupakan Cara Untuk kita Mencari Keberkaan Demi kebaikan Membangun bangsa Dan negara Kita ingin Para guru kita Orang tua kita Dan orang-orang Yang telah Membesarkan kita Merasa Bangga Atas prestasi Yang telah kita Raih Jelas dia Maka penting Untuk kita Berterima kasih Kepada orang-orang Yang telah Membesarkan kita Karena itu Adalah Untuk kita Bisa meraih Kebaikan bersama Tambah wakil ketua MPR itu Itu teman-teman Pernyataan dari Ahmad Muzani Yang menyidir Seorang pemimpin Yang tak punya Adab Lupa Yang membesarkannya Pertanyaan kita Itu teman-teman Siapa yang dimaksud Oleh Ahmad Muzani Karena Di dalam Pernyataannya itu Ahmad Muzani itu Tidak jarang Pemimpin itu Malah Berhadapan-hadapan Dengan parkol Yang pernah Mungsungnya Yang kita lihat Teman-teman Yaitu Pak Jokowi Melawan Pak Prabowo Di 2014 2019 Karena Gerindra itu Mengusung Pak Jokowi Menjadi Gubernur DKI Jakarta Itu dulu Waktu itu Sama Ahok Jokowi Ahok Justru yang menang Akhirnya Jokowi Ahok Di Pilkara DKI Jakarta Waktu itu Namun demikian Ada Gelaran Pemilu Dan gelaran Pilpres 2014 Justru Pak Prabowo Yang membesarkan Pak Jokowi Yang mendukung Pak Jokowi Di pemilihan Gubernur Malah berhadapan-hadapan Apakah ini Yang Disindir oleh Ahmad Muzani Pengimpin yang Tak punya adab Lupa yang membesarkan Atau Pak Anies Baswedan Tetapi Kalau kita melihat Pak Anies Baswedan Belum berhadapan-hadapan Teman-teman Belum Berkontestasi Di Pilpres Karena Sampai hari ini Pak Anies Masih menjabat Sebagai Gubernur DKI Jakarta Dan tentunya Ini Tidak termasuk Yang disindir oleh Ahmad Muzani Karena belum terjadi Kalau nanti Misalkan Pak Anies Memang berhadapan-hadapan Dengan Pak Prabowo Di 2024 Kemudian Yang menang Pak Anies Maka Mungkin Teman-teman Apa yang disampaikan Oleh Pak Ahmad Muzani Ditujukan kepada Pak Anies Baswedan Pun demikian Hari ini Belum terjadi Pak Anies juga Belum menyatakan Kesiapannya Untuk maju Di 2024 Walaupun Para pendukungnya Dari Aceh Sampai Papua Ini sudah Mendeklarasikan Anies Presiden Anies Presiden Tetapi Kalau kita bandingkan Teman-teman Dengan suara Pak Prabowo Dalam urusan Deklarasi-deklarasi Ini masih Kalah jauh Lebih banyak Deklarasi yang Menginginkan Pak Anies maju Di 2024 Nah Bagi kita Pendukung dari Masing-masing Calon Presiden Mestinya Itu adalah Hal yang Biasa Karena calon Presiden Yang Diusung oleh Masyarakat Oleh rakyat Dia bukan Atas nama Pribadi Tetapi Ini untuk Kepentingan Bangsa dan Negara Nah Menurut saya Teman-teman Apa yang Terjadi Di saat ini Banyak Tokoh-tokoh Yang diunggulkan Dideklarasikan Di mana-mana Itu sebenarnya Bukan salahnya Sang tokoh Karena ini Adalah Murni Dari Bawah Dari masyarakat Yang menginginkan Sebuah perubahan Seperti pendukung Pak Anies Di mana-mana Mendeklarasikan Anies Presiden Dan itu Bukan ide Dari Pak Anies Baswedan Saya yakin Bukan ide Dari Pak Anies Baswedan Itu ide Dari masyarakat Dari rakyat Yang menginginkan Perubahan Karena Sampai hari ini Teman-teman Pak Anies Belum pernah Menyatakan sikap Mau maju Di 2024 Belum ada Yang kedua Memang belum ada Partai politik Yang Secara resmi Mengusung Pak Anies Baswedan Tetapi nanti Jika Pak Anies Tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta Kemudian Didaulat oleh Rakyat Kemudian Diusung oleh Partai Mengapa tidak Jadi Bukan Semata-mata Pertimbangan Lupa kepada Yang membesarkannya Bukan hanya Itu pertimbangannya Tetapi Pertimbangan itu Jauh lebih besar Yaitu Untuk kepentingan Bangsa dan negara Jadi Apa yang disampaikan Oleh Ahmad Muzani Saya pikir Jangan terlalu Baper Jangan terlalu Berpikir Terhadap Kepartainya Tetapi Berpikirlah Untuk Jaka panjang Untuk masa yang Lebih besar Yaitu Untuk keutuhan Bangsa dan negara Itu mestinya Lebih diutamakan Daripada Kepentingan pribadi Maupun golongan Jadi itu Teman-teman Pendapat saya Mengenai Pernyataan Yang disampaikan Oleh Ahmad Muzani Jangan terlalu Berpikir Untuk Kepentingan Sendiri Atau Untuk Kepentingan Kelompok Maka berpikirlah Untuk Kepentingan Yang lebih besar Untuk bangsa Dan negara Kalaupun Anies Baswedan Itu diinginkan Oleh publik Oleh masyarakat Oleh rakyat Indonesia Mengapa tidak Kalaupun Nanti Pak Prabowo Maju Tetapi kalah Ini kan Malah Menjadi runyam Laki teman-teman Beberapa kali Pak Prabowo Maju Menjadi calon presiden Menjadi calon wakil presiden Tapi kalah terus Ini kan Buang-buang Suara saja Lebih baik Menurut saya Pak Prabowo itu Menjadi kingmaker saja Yang menentukan Capres Cawapres 2024 Seperti yang dilakukan oleh Pak Suryapaloh Pak Suryapaloh itu Tidak menginginkan dirinya Untuk menjadi calon presiden Artinya Beliau tahu diri Teman-teman Berapa sih Elektabilitas Dari Pak Suryapaloh Kalau itu pun kecil Kenapa harus maju Kemudian Kalau kita melihat Pak Prabowo Memang Pak Prabowo itu Elektabilitasnya tinggi Teman-teman Tetapi ingat Teman-teman Pak Prabowo itu besar Karena didukung Kemarin oleh 212 Dan elemen Masyarakat yang lain Tetapi Lihat saja Teman-teman 2004 Saya pikir Tidak sebesar Ini Gerindra Karena tentu Orang-orang yang dulu Mendukung Pak Prabowo Sudah Banyak yang tidak Mendukung Pak Prabowo Dan mungkin Itu akan mengalihkan Kepada Pak Anies Baswedan Sehingga partai Yang mengusung Pak Anies Baswedan Ini saya pikir Akan menjadi partai Yang cukup besar Karena mendapatkan Efek ekor jas Dari Calon presiden Yang diusungnya Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Terkait Pernyataan Yang disampaikan Pak Ahmad Muzani Sekjen partai Gerindra Yang menyentil Pemimpin Tak punya adab Lupa yang membesarkannya Lalu bagaimana Menurut pendapat teman-teman Sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton